Teman-teman tau gak kenapa ya saat kita terluka ringan akibat teriris atau tergores, luka kita akan mengering dengan sendirinya? Hmm penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Ketika endotelium atau sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah rusak akibat luka, jaringan ikat di dinding pembuluh darah akan mengalami kontak dengan darah. Selanjutnya, platelet atau trombosit atau keping darah melekat keserat kolagen yang ada di dalam jaringan ikat dan melepaskan zat yang membuat platelet di sekitarnya menjadi lengket. Setelah itu, platelet membentuk suatu sumbat yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan darah yang disebut sumbat trombosit. Segel ini diperkuat oleh gumpalan fibrin, akhirnya luka pun dapat tertutup sepenuhnya. Tapi, gimana sih proses terbentuknya fibrin itu? Jadi gini nih... Faktor-faktor penggumpalan darah yang dilepaskan oleh platelet atau trombosit dan sel-sel yang rusak akibat luka akan bercampur dengan faktor penggumpalan pada plasma darah, termasuk kalsium dan vitamin K, membentuk enzimatik kaskade yang mengaktifkan protein plasma protombin menjadi trombin. Trombin adalah enzim yang mengkonversi fibrinogen yang disintesis oleh hati menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya, luka tertutup dan pendarahan berhenti deh. Bagaimana? Sekarang sudah jelaskan? Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.